Benar? Menyikapi adanya laporan kenaikan serta memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat terhadap sejumlah komoditas bahan pangan. Menteri Perdagangan Sulkifli Hasan memantau harga sejumlah bahan pangan di Pasar Kelapa Blok F Kota Cilegon, Kamis 6 Juni. Didampingi Gubernur Banten dan Wakil Wali Kota Cilegon, Mendak Sulhas, mengecek langsung harga barang yang dijual di kios-kios pedagang. Untuk memastikan penyebab kenaikan harga barang yang dijual. Dari pantauan, Sulhas menyatakan harga bahan pangan saat ini sudah relatif stabil. Telur terlalu murah ya? Telur terlalu murah Rp27.000. Tapi terlalu murah itu bisa tutup telurnya ya. Ayam juga di sini ternyata murah Rp38.000, satu ekor, satu kiloan itu. Ya mestinya Rp40.000 lah gitu. Kalau Rp40.000, ini masih pagi. Nanti siang tambah murah lagi. Beras sama, memang nggak turun lagi tapi sudah tidak naik lagi harga beras. Selain telur ayam negeri, komoditas sayuran seperti bawang merah dan cabai merah yang sebelumnya dijual di kisaran Rp60.000, harganya turun menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Begitu juga dengan harga beras premium yang semula sempat mencapai Rp20.000, turun menjadi Rp14.000. Minyak goreng dari Rp17.000 per liter, turun menjadi Rp16.000 per liternya. Sedangkan gula pasir yang sebelumnya mencapai Rp21.000 per kilogramnya, kini turun menjadi Rp19.000 per kilogram. Yang awalnya dulu beras, sekarang itu Rp400.000. Sekarang? Sekarang sudah Rp32.000. Penyabapnya apa sih Pak pas kemarin ada kenaikan itu? Kurang tahu ya, pasokan agak kurang sih memang. Pada kesempatan ini, Bendak Sulhas turut membagikan uang dan beras bulok ukuran 5 kilogram kepada para pengunjung pasar. Ia juga mengatakan jika pemerintah terus berupaya memenuhi ketersediaan pasokan, untuk harga kebutuhan pangan tetap stabil. Dari Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan.